hai oke teman-teman ini saya mau review kulkas Hai inverter dari LG ini pertama dia kulkasnya ini udah inverter kemudian gerang garansinya 10 tahun ya dalamnya kita lihat deh dalamnya seperti ini Hai jadi disini ada udah ada ice maker jadi lebih isi ice ini bisa diputar kemudian ini spesifikasinya spesifikasinya seperti itu jadi wadnya kecilnya hanya 125 Watt karena dia lebih irit tinggi kulkasnya adalah 140 cm kemudian untuk ruang pendinginnya di sini disarankan untuk angka tiga saja udah cukup benar kita lihat sekarang di sini ini ayam yang saya masukkan ini cukup kering jadi dia betul-betul freeze-freezer jadi ayamnya betul-betul beku dan itu dengan level tiga dan itu juga yang disarankan kemudian dia sudah mood air flow multi-air flow jadi itu semua tuh udah Hai apa pendinginannya rata ini juga di sini untuk fungsi untuk membuang bau Hai kemudian ini di sini ada pocketnya ada kocek-koceknya ini atau pocket untuk meletakkan makanan cukup luas ya udah nentuk di bagian besarnya sini ya di sini Hai tempat sayurnya besar jadi jadi karena dia bikin tempat sayur ini besar sehingga pocket di bawah ini ini atau kocek seperti ini dia cuman bisa bikin satu jadi bawah ini tak bisa dia bikin ini karena kalau ini di bawah ada seperti ini juga akan nabrak ke sini di sini juga ruangannya besar ya kemudian Hai lampunya udah LED Hai di sini pengaturannya di dalamnya di dalam sini pengaturannya itu ada 1-7 kalau sini saya menggunakan hanya nomor empat saja karena isinya tak begitu banyak kalau isinya banyak mungkin bisa sampai 5-7 karena dia udah multi-air multi air flow jadi dimana-mana itu seperti ini ini adalah pendinginnya nih pendingin ini pendingin sampai kebawah pendingin jadi rata di semua tempat dan Hai papa listriknya juga hemat ya karena dia cuman 125 watt warnanya ini grafit steel ya black grafit steel ini warnanya seperti warna inilah warnanya mungkin di sini ada petunjuk petunjuknya seperti ini Hai jika kita baru pertama beli kulkas ini sampai di rumah harus didiamkan selama 4 jam itu tata cara penggunaannya supaya awet ya kemudian setelah 4 jam didiamkan setelah suhunya stabil baru kita bisa isi makanan Hai kemudian kulkas ini sebab pertama kali kita pasang di colokan listriknya dia tidak akan langsung hidup dia membutuhkan waktu 7-10 menit untuk menyalakan powernya ya ini ada petunjuknya ini ada petunjuknya juga kemudian kita juga dapat buku petunjuk kemudian Hai ini garansinya garansi service ini juga buku garansi jadi kulkas inverter ini jenisnya adalah kita tidak disini Hai itu dia Hai B195 SQMT ya Wattnya 125 watt jadi cukup irit ya dibanding kulkas konvensionalnya ada inverter Hai ini kalau dari penampilannya cantik bagus ya luang simpannya juga besar Hai ini tempat telur juga atau Hai dan ini di freezer ya tutup ya hai hai oke Hai ini teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.